Saudara hutang jatuh tempo diupayakan segera tuntas dengan melakukan penyesuaian dan penentuan skala prioritas. Sampai saat ini diketahui dari total 164 miliar rupiah hutang jatuh tempo daerah sudah terbayar 78,5 miliar rupiah. Hutang jatuh tempo atau hujat sejumlah 164 miliar rupiah yang harus dibayar 2024 masih menjadi beban yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. Di samping hujat juga terdapat beban hutang pada sarana multi-infrastruktur yang ditargetkan tuntas pada Februari 2025 mendatang. Pelaksana tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Timur Zaidar Rohman menyampaikan, pemerintah daerah komitmen untuk segera menyelesaikan hutang jatuh tempo baik fisik maupun non-fisik. Dari total hutang jatuh tempo tahun 2024 sejauh ini sudah terbayarkan sebanyak 78,5 miliar rupiah. Pelunasan sendiri dilakukan pemerintah daerah dengan penentuan skala prioritas, di mana anggaran yang masuk juga dimanfaatkan untuk memastikan kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik. Hutang jatuh tempo tahun 2024 ini juga tersebar di banyak organisasi perangkat daerah dan banyak terpusat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada pun untuk hutang di PTSMI menjadi bagian yang terpisahkan, di mana pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran paling sedikit 5 miliar rupiah setiap bulan untuk pelunasan hutang. Pemerintah sejauh ini kami dari pemerintah daerah sudah sesuai dengan komitmen untuk menyelesaikan pemerintah tahun 2023 sebesar 164 miliar rupiah. Tim Liputan Selaparang TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.